GEMPA SWARM Berikut adalah penjelasan mengenai gempa swarm yang mengguncang kota Salatiga. Wilayah kota Salatiga, Banyu Biru, Bawan, dan Ambarawa diguncang gempa tektonik sebanyak 24 kali pada Sabtu 23 Oktober 2021. Gempa tersebut terjadi sejak pagi dini hari pukul 0.3025 hingga pukul 21.11.48 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa tersebut adalah gempa swarm. Gempa swarm adalah serangkaian aktivitas gempa bermagnitudo kecil dengan frekuensi kejadian yang sangat sering dan relatif lama di suatu kawasan. Jika gempa pada umumnya terjadi karena aktivitas tektonik, gempa swarm justru terjadi karena proses ke gunung apian vulkani. Gempa swarm yang dihasilkan karena aktivitas tektonik murni hanya sedikit. Tal tersebut dijelaskan oleh BMKG melalui akun Twitter resminya, Edin Fokmer. Gempa swarm terjadi tanpa ada gempa utama main shod, seperti pada umumnya gempa utama lebih besar kekuatannya dibandingkan gempa susulan. Karena aktivitasnya yang terus menerus, aktivitas gempa swarm hanya meresahkan dan jarang yang menimbulkan kerusakan. Gempa swarm, jika kejadiannya di pesisir pantai tidak akan memicut tsunami. Gempa swarm tidak hanya berkaitan dengan kawasan gunung api. Terima kasih telah menonton!